Tawilu shawqi yabakafil tirabi Termasuk dari keindahan Islam dan kesempurnaannya adalah disyariatkannya dalam Islam adab-adab dalam segala hal seperti adab makan dan minum, adab berbicara, adab majlis, adab bertamu, dan sebagainya. Di antara adab yang juga ditekankan dalam Islam adalah adab duduk-duduk di jalan umum. Secara umum, Rasulullah s.a.w. melarang umatnya untuk duduk-duduk di jalan umum. Hikmah pelarangan ini adalah agar tidak menganggu atau meresahkan orang-orang yang lalu-lalang di jalan tersebut dan agar mereka yang duduk tidak terjatuh dalam kemungkaran. Karena jarang sekali orang yang sengaja duduk atau nongkrong di jalan umum akan selamat dari dosa atau keburukan. Akan tetapi, jika duduk di jalan umum tersebut suatu hal yang tidak bisa dihindari, maka mereka wajib memberikan hak jalan umum. Hak jalan umum tersebut adalah Yang pertama, Atau menundukkan pandangan dari setiap obyek yang haram dilihat. Yang kedua, Tidak mengganggu orang yang lewat, baik dengan ucapan atau perbuatan. Yang ketiga, Menjawab salam setiap orang yang mengucapkan salam. Yang keempat, Memerintah kepada yang ma'ruh. Dan yang kelima, Mencegah dari setiap perkara yang mungkar. Inilah lima hak jalan umum. Jika kelima perkara ini mampu ditunaikan semuanya, maka boleh satu kaum duduk-duduk di jalan umum. Tetapi, jika salah satu dari kelima perkara tersebut tidak mampu ditunaikan, maka terlarang hukumnya duduk-duduk di jalan umum. Abu Sa'id Al-Khudri r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, Iyakum waljulusa fit turuqat. Janganlah kalian duduk berbincang-bincang di jalan umum. Para sahabat berkata, Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kami yang tidak bisa meninggalkan tempat tersebut? Rasulullah s.a.w. bersabda, Apabila kalian tidak bisa meninggalkan majlis itu, maka kalian harus memberikan hak jalan umum. Mereka bertanya, Apa hak jalan umum itu, Wahai Rasulullah? Rasulullah s.a.w. menjawab, Menundukkan pandangan, tidak mengganggu orang, menjawab salam, menganjurkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Tidak dapat dipungkiri, bahwa suasana jalan umum di masa para sahabat tidak sama dengan di masa kita. Sekarang, kemungkaran-kemungkaran yang ditemui di jalan umum tidak terhitung jumlahnya. Maka, yang lebih selamat bagi kaum muslimin adalah menghindari duduk-duduk di jalan umum. Terima kasih. Sؤالك سوف يرجع بالجواب